Assalamu'alaikum, salam damai sejahtera, ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif khususnya bagi kita para peternak sapi Kali ini kita dulan-dulan di Bekonang teman-teman, hari ini, hari Kamis Gliwon Kita mau lihat di buka lapaknya Mas Anton, tapi ini Mas Antonnya Anton perlu gitu Pak? Ada layatan, depan rumah Oh ini sama asistennya, Mas Zaini, Mas Regane di Liput Dari sini, harga bandar 71, 156, 16, 174, sama 16, 16 yang pinggir ya Jadi, se-se-sebal ini Pak, aku kadangin lali 71, 17100, 56, 156, 61, 74, 61 Mari teman-teman, kita cek-cek ombak Yang pertama ini tadi, harganya 71, ada jenis limosin Ini semua spek korban, teman-teman Untuk usia rata-rata sekitar 1,5 Mungkin ada yang poel, mungkin ada yang belum mengarang-ngarangi Tapi karena waktunya masih lama kan, masih nyanda Ini yang pertama limosin, kepalanya seperti ini Termasuk ekonomis ya Depannya sudah kandel Kelemahannya ini terlalu cekak Perutnya Terlalu pendek Kalau bokongannya lumayan Untuk kaki-kaki sebenarnya bagus Cuman Kukunya Agak panjang Jadi mungkin perlu perawatan Tinggi sekitar 125an, teman-teman Agak pendek ini Kalau untuk sapi tanen ya Sapi bakalan gini Untuk BB Kemungkinan Tidak gato, teman-teman Sama harga Per kilo berapa Itu tidak gato Karena ini Sapi tanen Sapi korbanan Calon korbanan Kalau di BB Kemungkinan ini Tiga kintalan paling Sok malah nggak ada Nah ini yang kedua tadi 15an Kalau nggak salah Lebih tinggi Dari yang pertama Limousin juga Cuman ya Cross-crossan ya ini Tipis Kecil Bokongnya juga tipis Cuman Keunggulannya Kaki-kakinya Lumayan Untuk tinggi Sekitar 130 Mungkin teman-teman Kalau ini Kelas ekonomis Nanti kalau Keliharaannya bagus Bisa 21 22 Gitu Di korbanan besok Kemudian yang ketiga ini Tadi Limousin juga Agak pendek Sekitar 115 120 Rasnya oke Kayak yang nomor Satu tadi Kaki-kaki Belakang Oke Depan agak Kurang center Sedikit Cuman kalau untuk Kelas ekonomis Tidak masalah Ini mungkin tadi Di 16an Teman-teman Seperti itu Bentuknya Kemudian yang ketiga ini Ada pegon Nah ini yang paling Menurut saya Paling masuk di hati Malah pegon ini teman-teman Pekgon Usia sekitar Satu setengah Paling tinggi Ini sekitar 135 140 Kaki-kaki Juga mantep Jejek-jejek Pokongnya Seperti ini Lumayan Sapinya Ombo Dan Kalau lihat Mukanya Seperti Drembo Bungurnya Ini kan Besar Gepak gitu Sapinya Juga Sudah Nuwe'i Nuwe'i Itu Terlihat Terlihat Umur Umurnya Terlihat Cukup Gitu Ini ada Crossnya Metal Pekon Cross Metal Depannya Petak Terlihat Kemudian yang terakhir Ada Simental Teman-teman Simental Ini Tadi berapa ya Lupa 16 Mungkin Simental Kepalanya Petak Tinggi Sekitar 120 An Ekonomis Kaki-kaki Normal Biasa Aman Ini Belakangnya Yang agak Min Belakangnya Sedikit Lincip Teman-teman Nah Kira-kira Sapi-sapi Seperti ini Nanti Bila Digemukkan Mulai Sekarang Itu Minimal Minimal 21 22 Untuk Idul Agda Tahun Ini Kita Lihat Coba Depannya Teman-teman Ini Tadi Yang Paling Ringan Di Harga 15 6 Kalau Kalau 15 6 Dana Teman-teman Kira-kira Dapat Seperti ini Kayaknya Belum Boil Ini Pertama Tadi Yang 17 Kalau Untuk Korban Pilih Yang Gini Yang Pagon Gitu Teman-teman Soalnya Ini Mahal Mahal Karena Mahal Karena Ras Kalau Untuk Sapi Ekonomis Korbanan Kan Tidak Membutuhkan Ras Yang Banget-banget Kalau Belum Laku Nanti Silahkan Menghubungi Mas Anton Nanti Nomornya Mas Anton Tak Kasih Di Deskripsi Teman-teman Oke Sementara Sepuk Segitu Dulu Kalau Ada Kurang-kurangnya Kami Mohon Assalamualaikum And God Bless You All Da Da Terima kasih telah menonton!